Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen. Tahun untuk mencapai kita, radius alam semesta teramati diperkirakan sekitar 46,5 miliar tahun cahaya. Itu berarti diameternya mencapai sekitar 93 miliar tahun cahaya. Namun, itu baru yang terlihat. Apakah alam semesta memiliki ujung? Jawaban sains tidak seperti tembok atau batas fisik yang bisa disentuh. Alam semesta bisa, tak terbatas, dan terus meluas. Atau terbatas namun tanpa ujung. Seperti permukaan bola, kamu bisa berjalan terus tanpa menemukan tepi. Model fisika juga membuka kemungkinan bahwa alam semesta hanyalah satu dari banyak semesta lain. Tapi semua ini masih berupa spekulasi. Ini salah satu pertanyaan paling misterius. Apa yang ada di luar sana? Jika alam semesta seperti balon yang mengembang, lalu apa yang berada di luarnya? Dalam fisika, ini sulit dijawab. Karena luar, bisa saja tidak ada. Alam semesta bukan benda yang mengembang dalam sesuatu. Tapi ruang itu sendiri yang mengembang. Di luar ruang waktu, mungkin tidak ada ruang. Tidak ada waktu ini melampaui logika manusia. Di sinilah sains bertemu dengan batasnya. Teleskop secanggih James Webb pun tetap tak mampu menembus semua rahasia semesta. Logika dan observasi manusia memiliki ujung, memiliki batas. Lalu, dari manakah kebenaran sejati datang? Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu? Al-Quran Surah Al-Mulk 16 Di balik batas logika, ada petunjuk dari langit. Itulah Wahyu, itulah Al-Quran. Islam menyebut bahwa langit memiliki tujuh lapis. Bukan hanya satu, tujuh langit bisa dimaknai sebagai wilayah ciptaan atau dimensi realitas yang bertingkat. Dalam Surah Ad-Zariyat, ayat 47, Allah SWT berfirman, Dan langit itu, kami bangun dengan kekuasaan kami. Dan sesungguhnya, kami benar-benar meluaskannya. Al-Quran Surah Ad-Zariyat, ayat 47. Ayat ini menggambarkan ekspansi alam semesta yang baru ditemukan sains di abad 20. Islam menegaskan, bahwa hanya Allah yang mengetahui hakikat sejati alam semesta. Pengetahuan bukan untuk menggantikan iman, tapi untuk memperkuatnya. Kita mungkin tak akan pernah tahu di mana ujung alam semesta. Tapi pencarian ini mengajarkan satu hal, bahwa semakin luas pengetahuan, semakin kecil rasanya, diri kita di hadapan pencipta alam semesta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share untuk konten menarik lainnya.